Para sahabat, kapasitas adalah konsep yang biasa dipakai oleh para pihak ketika berbicara tentang desa, pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa. Kapasitas digunakan pertama untuk membuat penilaian, terutama untuk menunjuk bahwa desa beserta unsur-unsurnya memiliki kapasitas yang rendah. Ukurannya tentu pada ranah administrasi, aturan, dan kepemimpinan. Ada banyak orang mengatakan bahwa desa tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan administrasi, termasuk mengelola keuangan yang begitu rigid, menjalankan tertepat administrasi, dan seterusnya. Demikian juga dengan kepemimpinan selalu disorot, umumnya lemah. Dan memang ini fakta, tetapi penting untuk kita pahami bahwa ya kalau kemampuan administratif itu, ya itu bisa absurd karena ya dia hanya sekedar melaksanakan ini ya, aturan-aturan atau jukniks, juklak, atau SOP yang dibuat. Artinya ya kemampuan untuk melayani administrasi itu. Kalau soal leadership, memang penting untuk diperhatikan. Dan saya juga pernah menyampaikan bahwa sebagian besar kepala desa di Indonesia ini konservatif. Konservatif itu ya bekerja secara rutin, rutinitas yang rutin, tidak ada progres yang memadai dan itu sesuai dengan kebiasaan yang sudah-sudah. Konservatif itu juga ini ya, bekerja padanya. Dalam bahasa Jawa, membuatan ngabusi, membuatan korupsi, ini membuatan nopo-nopo. Tidak menipu, tidak korupsi, tapi juga tidak berbuat banyak. Atau yang sering dilakukan ini hanya kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya alaminya naluri. Seperti misalnya mengurus jenazah layat, kegiatan sosial, dan sebagainya itu pasti lengkap itu. Tetapi orang juga melihat bahwa kemampuan yang rendah ini karena memang tidak dimampukan, kurang ya. Dan oleh karena itu yang kedua, ini terkait dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan. Karena kapasitas dianggap sebagai problem utama, maka polosnya program, proyek, agenda itu yang paling utama adalah kapasitas. Kapasitas terkait dengan pelatihan. Pelatihan itu sangat penting, saudara. Tapi bisa juga pelatihan itu masuk sini, keluar sini. Jadi tidak membekas, membentuk penalaran yang lebih dalam. Karena ya kalau pelatihan kan isinya hukum dan administrasi, itu yang menurut saya tidak menarik. Dan karena itu saya sering membuat kompor gas. Mas, ngompori kepala desa supaya tidak usah mengikuti pelatihan manajemen keuangan. Nanti malah tambah bodoh. Biarkan manajemen keuangan itu menjadi ranah sekretaris desa maupun perangkat desa yang lain, terutama bendara atau kaur keuangan. Maksud saya, kapasitas ini ya penting untuk terus-menerus dikembangkan. Ya misalnya saya pernah berbicara, kepala desa yang baru, itu perlu disiapkan sebelum memperoleh pelantikan ya. Kalau di zaman dulu ada Santi Haji, zaman Norde Baru ya. Tapi Santi Haji ini kan indoktrinasi ini. Kepala desa dijadikan sebagai kaki tangan. Nah Santi Haji di sini ya tentu mengarah pada kepemimpinan tadi. Bagaimana kepala desa itu menjadi pemimpin rakyat, menjadi chief executive officer kepala pemerintah desa. Ini yang memang harus diperhatikan. Jadi artinya pelatihan itu menjadi salah satu cara, salah satu saja. Salah satu cara untuk membuat pemimpin yang konservatif untuk menjadi yang progresif. Dan saya juga biasa melakukan itu, baik itu melalui pelatihan maupun juga diskusi ya. Diskusi yang informal. Bahkan saya juga bergunjung dari desa ke desa. Atau para kepala desa juga datang ke kampus. Desanya kita saling tiktok belajar. Belajar dan saya memahami bahwa para kepala desa yang punya kemampuan untuk, punya kemauan maksud saya, punya kemauan untuk bertanya. Untuk mengenal saya, mohon maaf saya agak sombong ini. Itu, ini berarti sebuah modalitas yang menarik. Tidak semua kepala desa punya kehendak, kemauan untuk belajar, untuk bertanya. Ya, semuanya biasanya berjalan secara adanya rutinitas yang rutin yang kemudian terjebak pada konservatisme. Tetapi, para sahabat yang mau saya katakan bahwa kapasitas tidak cukup. Tetapi, otoritas. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa otoritas dan kapasitas itu merupakan dua sisi mata uang. Dan seperti biasa, saya membuat sebuah tipologi yang mendialogkan antara otoritas dan kapasitas itu. Pertama, itu ketika desa, pemerintah desa, kepala desa tidak punya otoritas dan tidak punya kapasitas. Artinya, mereka hanya menjadi pesuruh, menjadi bahasa kasarnya ya, apa namanya, ketipal. Ya, dan itu ya, desa akan stagnasi, akan mengalami stagnasi kalau dua-duanya tidak jalan. Dan secara khusus, kepala desa ya lalu menjadi sangat konservatif, tidak bisa melakukan apapun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu ketika ada kapasitas tetapi tidak ada otoritas. Ini pinter gitu, meletik gitu ya. Punya kemampuan yang lebih entah kemampuan leadership, kemampuan administratif, kemampuan politik punya. Tetapi, tidak ada otoritas. Otoritasnya lemah. Otoritas lemah itu artinya, sebenarnya intinya, kepala desa hanya sebagai pelaksana ya. Atau istilahnya hanya sebagai kepala kantor, bukan sebagai pemimpin rakyat. Kondisi di mana kapasitas tinggi tetapi otoritas rendah, itu akan menimbulkan apatisme. Ngomel terus ya. Jadi, protes terus ya. Dan ini memang ada cerita tidak sedikit dari kepala desa, termasuk kepala desa yang baru. Dia bisa merumuskan visi-visi yang bagus, yang ingin membawa desa berubah. Tapi ketika duduk, tiga bulan ketemu saya, wah ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, Pak. Pikiran saya, saya bisa melakukan bla-bla-bla gitu. Tapi aturan-aturan yang ada itu membatasi kewenangan saya. Jadi banyak terkunci dan mengalami problem relasi kuasa juga dengan perangkat desa. Karena itu tadi, antara aturan dengan kehendak itu sering tidak ketemu dan kehendak ini menjadi kekuatan yang memungkinkan kuasa secara leadership dan kemampuan politik maupun administratif tadi. Tetapi, aturan dari atas itu justru berlawanan dengan prinsip otoritas yang diharapkan oleh kepala desa. Nah ini apatisme nanti. Dan apatisme ini juga akan mengarah pada, ya itu tadi, involusi atau jalan di tempat karena ada banyak kesulitan. Dan ini memang tragedi dalam pemerintahan kita. Tidak hanya kepala desa, kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur itu juga sering mengeluh. Karena visi yang mereka miliki itu susah dijalankan karena berbenturan dengan banyak aturan. Dan aturan ini pada intinya adalah memberhalakan uang. Jadi uang itu segala-galanya yang diantarkan dengan berbagai standar, administrasi maupun aturan hukum yang tujuannya adalah mencegah korupsi. Dan ini penyakit dari moralisme yang sering saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, itu ketika otoritasnya besar tetapi kapasitasnya rendah. Dalam praktek ini memang jarang terjadi ya. Tapi secara teoretik kalau otoritasnya besar, kapasitasnya lemah, itu ya lumpuh. Ini sama dengan demokrasi tanpa birokrasi lumpuh. Atau politik tanpa administrasi lumpuh. Tetapi administrasi birokrasi tanpa politik dan demokrasi itu buta dan dungu. Sehingga ini memang tantangannya ya soal koherensi tadi. Antara politik dengan administrasi, antara demokrasi dengan birokrasi, antara otoritas dengan kapasitas. Jadi artinya ya sekalipun nanti politiknya kenceng, kewenangannya kenceng, tetapi kalau administrasinya lemah ya nggak akan jadi apa-apa. Itu lumpuh juga. Akhirnya hanya uring-uringan aja. Jadi apa namanya, sering marah juga gitu ya. Nah kapasitas ini kan ya tidak hanya kepala desa, tapi juga perangkat. Dan ini memang cerita lain yang nanti akan saya sampaikan ya. Variasi-variasi hubungan atau relasi kuasa antara kepala desa dan perangkat desa ini juga penting untuk dicermati ya. Jadi tidak semua bisa-bisa berjalan mulus karena problem antara satu kubu ini antara kekuasaan, otoritas, politik, dan demokrasi dengan yang satu, administrasi, teknokrasi, dan birokrasi. Kemudian yang keempat, ini yang tipe yang diharapkan yang ideal, yaitu otoritas yang punya kapasitas, kapasitas yang dilandasi oleh otoritas. Ini satu koherensi ya, termasuk yang politik, administrasi, demokrasi, birokrasi, otoritas, dan kapasitas. Jadi kapasitas di sini juga akan berbicara, baik itu kapasitas secara sosial, bagaimana membangun relasi sosial yang lebih baik. Kemudian juga kapasitas politik, menyerap aspirasi rakyat, punya kehendak, mengambil keputusan dan administrasi ini, persoalan bagaimana mengeksekusi kehendak atau keputusan politik itu menjadi kerja-kerja atau cara-cara yang lebih efektif. Dan tentu di sana bisa didukung oleh manajemen dan teknologi. Itu secara prinsip begitu ya, jadi administrasi ini memang sangat melekat di dalam pemerintahan, menjadi poin penting. Dan administrasi ini kan akan berhubungan tadi antara kapasitas, kemudian akuntabilitas, dan efektivitas. Tetapi tetap saja koheren, artinya dia menjalankan kehendak atau keputusan politik yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai Chief Executive Officer Pemerintah Desa. Nah, otoritas dan kapasitas sebagai satu tarikan nafas atau koherensi, itu kan berhubungan dengan hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak dan kewenangan itu adalah otoritas. Ini berbicara entitas desa secara keseluruhan, kemudian pemerintah desa, lalu Kepala Desa, dan perangkat. Bahkan bisa sampai pada level yang sifatnya person atau posisi orang yang sedang menduduki jabatan itu ya. Artinya kalau hak-hak Kepala Desa, pemegang jabatan itu, perangkat desa itu sangat lemah, itu juga tidak menarik. Ketika ada policy yang besar, dengan tujuan-tujuan yang rigid, yang detail, tetapi kalau tidak disertai hak-hak yang melekat pada jabatan itu, maka itu juga akan menimbulkan napatisme. Sebagai contoh, misalnya agenda policy reformasi kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta, itu disikapi oleh para Kepala Desa dan perangkat desa. Nah, ini reformasi kalurahan ini akan memberikan beban berat bagi kami, tetapi reward atau hak yang mereka terima itu sangat terbatas. Tidak ada kenaikan reward penghargaan yang memadai sehingga ini policy tentang reformasi kalurahan ini dianggap sebagai beban. Jadi biasanya begitu ya. Saya akan melihat reformasi kalurahan itu pertama sebagai target, kedua sebagai subyek. Nah, ini kan tidak jalan ini. Biasanya targetnya sangat kencang, tetapi subyek yang terkait dengan hak dan kewenangan itu sangat lemah. Dan oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang agenda-agenda besar, maka ini hak ini nomor satu. Sama ketika kita berbicara tentang keluarga negara itu bukan kewajiban dan hak, tapi hak dan kewajiban. Haknya disalurkan dulu, dilayani dulu, dipenuhi dulu, dan kemudian para pejabat itu akan bisa memikir orang banyak. Tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri gitu ya. Ya, saya kira termasuk fasilitas yang dilayankan atau diberikan pada pejabat itu memang maknanya bukan soal privilis hak-hak istimewa ya, meskipun banyak pejabat yang memperlakukan itu. Tetapi fasilitas itu dalam rangka supaya para pejabat itu tidak lagi berpikir tentang dirinya sendiri. Tapi lebih banyak mencurahkan pikiran tenaga waktunya untuk kepentingan orang banyak. Itu saya kira prinsip di dalam administrasi publik ya seperti itu gitu ya. Nah tentu kalau hak itu adalah soal apa yang bisa diterima, baik itu oleh desa, oleh pemerintah desa, termasuk misalnya soal operasional ya, operasionalnya sangat rendah gitu. Kemudian juga yang diterima pemegang jabatan ya, entah itu siltap atau tunjangan-tunjangan yang lain gitu. Kemudian kalau kewenangan ini soal kehendak dan memutuskan. Nah ini tantangan yang terus-menerus dihadirkan, selalu disuarakan oleh asosiasi desa. Karena selama 10 tahun terakhir meskipun undang-undang desa berjalan dan secara substansial undang-undang desa itu meneguhkan tentang kewenangan desa, pemerintah desa, kepala desa, tetapi dalam prakteknya membleh ya, payah sekali prakteknya. Artinya kewenangan ini malah justru dikepiri oleh peraturan pemerintah, peraturan menteri, program-program yang semuanya bermuara pada uang, pada pemberalan uang. Ketika ini ada uang yang diberikan pada desa ini justru menjadi alasan bagi negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa, pemerintah desa, kepala desa, perangkat desa. Sehingga mereka hanya menjadi alat atau menjadi perangkat untuk mencapai tujuan-tujuan atau target-target proyek yang sudah dirumuskan dari atas. Nah ini satu sisi otoritas ya, kemudian yang kedua sisi kapasitas. Kapasitas itu berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban yang paling utama itu ya pada orang banyak, pada masyarakat setempat. Bagaimana mengekskusi kewenangan itu menjadi tindakan pelayanan perlindungan. Yang kalau dalam bahasa Jawa ya pantum, pantom. Yang intinya nanti akan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi artinya ini berpangkal dari politik dan kemudian berujung pada ekonomi. Gendak politik dan kemakmuran ekonomi gitu ya. Dan oleh karena itu ini soal pemerintahan desa ini kan tidak hanya berputar-putar di kantor urusan surat menyurat. Tetapi yang jauh lebih penting adalah soal pelayanan yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Baik pelayanan yang esensial, pelayanan dasar, pelayanan administratif, dan pelayanan bisnis yang itu punya manfaat untuk orang banyak. Ini soal kewajiban ya. Jadi kewajiban yang hakiki itu kepada orang banyak atau kepentingan masyarakat setempat. Memang ada juga kewajiban yang report ya, laporan. Itu untuk dalam rangka tertep administrasi, tertep hukum, dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, yang paling esensial itu adalah kewajiban pada rakyat. Jadi kepala desa itu punya tugas, jadi kewajiban ini sama dengan juti, tugas. Tugas yang paling utama kepala desa adalah melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Itu yang paling utama dan kewajiban itu tentu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab ini soal mandat, soal amanah, dan soal prosedur juga. Dan karena itu dalam undang-undang juga desa juga ada prosedur. Ada akuntabilitas lokal bagaimana kepala desa, merintah desa berhubungan dengan musyawara desa, menyampaikan cerita, laporan. Kemudian juga ada akuntabilitas horizontal antara akuntabilitas desa dengan BPD. Ada akuntabilitas sosial, partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat sekurang-kurangnya punya hak untuk punya informasi, punya voice, berpendapat pada pemerintah desa dengan caranya yang sangat beragam. Dan yang keempat adalah akuntabilitas vertikal, yaitu dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Jadi 3 poin 75 persen itu melalui mekanisme lokal di desa, di dalam desa. Lalu 25 persennya itu relasi vertikal dengan pemerintah supra desa. Jadi ini satu kesatuan ketika kita motong-motong ya, akhirnya ya nggak maksimal. Kalau orang sibuk dengan kapasitas tapi mengabaikan otoritas ya, nanti itu akan hanya menjadi beban, kewajiban, dan itu tadi ya, apatisme. Ini teringatan saya, jadi artinya meskipun nanti ada organisasi yang sibuk mengurus kapasitas, tetapi juga ada organisasi yang memang harus memperjuangkan ini, otoritas. Selama ini jomplang, timpang, kapasitasnya digenjot, meskipun ya dari sisi ukuran yang lebih detail, pengembangan kapasitas relatif kurang. Tetapi yang jauh lebih kurang menurut saya adalah soal penguatan empowering authority, empowering power, empowering power yang dimiliki oleh pemerintah desa, oleh desa maupun kepala desa. Pak Tuan Wun.